Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Bangar, melakukan klarifikasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kedatangannya pada selasa 17 September 2024 bertujuan untuk menjelaskan perjalanan pribadinya ke Amerika Serikat pada 18 Agustus 2024. Kaisang yang didampingi oleh kuasa hukumnya Nasrullah. Dan jurubicaranya, Francine, mengungkapkan bahwa ia menggunakan jet pribadi dalam perjalanan tersebut sebagai bentuk nebeng atau numpang pada pesawat milik temannya. Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat semua. Sehat Alhamdulillah. Jadi hari ini, kedatangan saya ke KPK, ke warga negara yang baik. Saya datang ke sini, bukan karena panggung, tapi sejati yang memayang. Saya tadi tadi di dalam, mengklarifikasi, menaik kejalanan saya, kita sudah dapat memasukkan ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa begini, yang nebeng, nebeng, kepawatnya teman-teman. Dan, kita ada sehat. Jadi intinya, untuk lebih lanjutnya, bisa ditanyakan ke KPK, teman-teman yang lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, Keisang menambahkan, bahwa untuk detail lebih lanjut mengenai klarifikasinya, YAK Media bisa langsung menanyakan kepada KPK. Setelah memberikan klarifikasi, Keisang berpemitan kepada AWAK Media dan melanjutkan aktivitasnya. Dari Tim Redeksi BRTV melaporkan.